Kebakaran lahan, bu, hutan di NTT itu, di Wanggameti, tolong bu, disikapi, itu satu. Dan yang kedua, ada kasus limbah batubara PLTU Ropa di Kabupaten Nde, bu. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Ansilema, untuk berikutnya bersiap-siap Pak Johan Rosian. Terima kasih, silahkan Pak Ansilema. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, pimpinan yang terhormat, Ibu Menteri, Pak Sekjen, dan jajaran SL1, juga Direktur BRG ya. Terima kasih. Yang pertama saya happy, Bu. Tidak seperti yang lain-lain, tampaknya hari ini hanya ada penambahan 8 halaman. Berarti tidak ada anggaran siluman. Jadi, yang masuk ini yang kita bahas adalah yang sudah melalui RAKER sebelumnya dan juga RDP-RDP sebelumnya. Yang kedua terkait postur anggaran, Bu. Saya ingin bertanya, Apa sebenarnya kegiatan prioritas di dua Direkturat Jenderal dalam hal ini, DAS HL dan KSDAE, sehingga kemudian anggaran di dua DITZEN ini itu ada di angka 2,1T dan 1,9T, Bu. Saya ingin tahu program paling prioritas di dua DITZEN ini apa. Karena kalau saya lihat, gap-nya itu cukup jauh, Bu. Marginnya itu ada di angka sekitar 1,3T dan 1,8T. Di bawah Direkturat Jenderal ini, anggaran yang terbesar itu adalah di KSDAE, DITZEN-an, Rp546 miliar. Kalau jawabannya urgensi, prioritas, pertanyaan saya, saya kasih contoh saja, Bu. Apakah DITZEN PSL B3 yang Rp271 miliar itu tidak penting? Hari ini kita berperang melawan sampah dan juga sampah limbah B3. Atau mungkin DITZEN perubahan iklim, Bu, Rp301 miliar. Laju deforestasi-nya juga dahsyat di kita ini, Bu. Saya ingin mendapatkan gambaran sebenarnya apa alasan substantif di balik jarak margin yang sangat besar ini, Bu. Saya kira itu pertanyaan saya terkait dengan anggaran ini. Yang kedua, soal alokasi aspirasi masyarakat tadi ya, kalau tidak salah KBR, Kebun Bibit Rakyat, secara prinsip saya setuju aja, tapi usulan konkret saya, kalau boleh kualitasnya dinaikin, kuantitasnya ya kita turunin tidak masalah. Ya, kita turunin tidak masalah sehingga anggarannya masuk, Bu. Pak Budi, Pak Hasan, mohon izin. Ya, kita bicara Indonesia ini kan juga ada dapil. Ya, saya harus cerita, ini ada kasus kemarin Kompas punya liputan khusus soal kebakaran lahan, Bu, hutan di NTT itu, di Wanggameti, tolong, Bu, disikapi. Itu satu, dan yang kedua, ada kasus limbah batubara PLTU Ropa di Kabupaten Ende, Bu. Itu mencemari ekosistem laut, lahan perkebunan, ancam peternak, dan juga jambu mente. Jarak PLTU itu hanya 50 meter ke bibir pantai. Saya dapat informasi kemarin, bahkan dari KKP itu pernah turun ke sana, mandi di pantai situ, terus pulangnya badannya gatal-gatal, Bu. Nah, ini mungkin KLHK perlu meninjau ulang amdal PLTU Ropa. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sekian dan terima kasih, Pak Budi, Pak Gai Hasan. Terima kasih, Pak Hansi.